Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Mari kita panjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmatnya lah Kita dapat berkumpul dalam pertemuan kali ini Hadirin teman-temanku sekalian Pada hari yang berbahagia ini Ijinkanlah saya selaku pembina pramuka Untuk menyampaikan pidato kepada teman-teman semuanya Tentang kegiatan berkemah Kata berkemah adalah Kata yang sudah tidak asing lagi untuk didengar Dan mungkin banyak dari kita yang sudah melakukan kegiatan ini Pengertian dari kemah Kemertian dari berkemah secara rinci ialah Sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan Dan umumnya untuk beristirahat dari ramainya perkotaan atau dari keramaian secara umum Untuk menikmati keindahan alam Berkemah biasanya dilakukan dengan menginap di lokasi perkemahan dengan menggunakan tenda Umumnya tempat yang biasa dipilih sebagai tempat untuk berkemah ialah Di sebuah hutan yang aman dan tidak jauh dari pemukiman warga Di lokasi perkemahan nanti Para peserta kemah akan dibimbing untuk melakukan beberapa kegiatan Seperti halnya Senam pagi Bermain berbagai permainan Yang dapat melatih kemandirian para pesertanya Dan malam hari biasanya Diadakan acara api unggun dan lain sebagainya Tujuan dari berkemah itu sendiri ialah Untuk melatih kemandirian dan kekompakan para pesertanya Atau untuk menenangkan dan mengistirahatkan diri dari kesibukan untuk sementara waktu Demikianlah teman-teman semuanya penjelasan saya tentang kegiatan berkemah Saya harap dari pidato saya tadi Teman-teman semuanya akan lebih mengerti tentang arti kegiatan berkemah Dan tujuan dari kegiatan berkemah tersebut Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata Dan kurang lebihnya mohon maaf Bilahi topik wal hidayah Waridawal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh